bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada pagi hari ini kita mulai lagi belajar percakapan bahasa arab disini kita akan mulai dengan 3 percakapan dari percakapan 7 percakapan 8 dan percakapan yang 9 dan percakapan 7 dimulai dengan percakapan antara Muhammad dan Umar kita mulai hal hazi haqibatuh kau isi naam, adakah ini tas kamu? tanya Muhammad kepada Umar naam, hazi haqibati ya, ini tas saya, jawab Umar hal anta muta'akidun apakah kamu yakin? naam, anamu akidun dimasa? ya, saya yakin kenapa? hazi haqibati anam ini tas saya hal haqibatuh ki sawda adakah tas kamu berwarna hitam? naam, jawab Muhammad haqibati sawda ya, tas saya berwarna hitam maza fi haqibatuh apa yang ada di dalam tas kamu? fi haqibati kutubun kasiron dalam tasku ada buku yang banyak tafaddal umzur hal hazi haqibatuh silahkan, lihatlah apakah ini tas kamu? ma'zirotan hazi lai setah haqibati ya misluha fil launi faqota ini, maaf ini bukan tas saya hanya mirip hanya mirip warnanya saja Alhamdulillah kemudian, kita mulai dengan percakapan yang kedelapan antara Jalid dan Hasan hal anta muda disul tanya Jalid kepada Hasan adakah kamu seorang guru? lah, anak taulibun tidak, saya seorang mahasiswa ayna tadrusuh dimana kamu belajar? adrusuh fil jami'ah al-islamiyah saya belajar di universitas islam maza tadrusuh apa yang kamu pelajari? adrusuh fil launi'ah saya belajar bahasa Arab hal tata tadda sul'arabiyah jahidan adakah kamu berbicara bahasa Arab dengan baik? naam adrusuh fil launi'ah jahidan ya, saya berbicara saya bicara bahasa Arab dengan baik lima zatad rusuh al-arabiyah kenapa kamu pengen belajar bahasa Arab? adrusuh al-arabiyah li'afham al-quran saya belajar bahasa Arab untuk memahami al-quran mulai dengan percakapan yang sembilan antara Hasan dan Ahmad al-taskunul ba'i dan anil madrosah adakah kamu tinggal jauh dari sekolah? Ahmad menyebab naam al-taskunul ba'i dan anil madrosah ya, saya tinggal jauh dari sekolah dan kamu anak al-taskunul koriban minal madrosah saya tinggal dekat dari sekolah kaifat ashabu ilal madrosah bagaimana kamu pergi ke sekolah? ashabu ma'asyayan wa'antah saya pergi dengan berjalan kaki dan kamu anak ashabu bilhafilah saya saya pergi dengan naik bis terkadang bis bis kadang-kadang terkendah ima zala tashtari daroljah kenapa kamu tidak membeli sepeda at-tariki musdah ima tunda iman wala astatya ong kia datat daroljah jalan sering macet dan jalan jalan sering macet dan tidak jalan sering macet jalan sering macet